Intro Salam Jemaat Salafideh yang kekasih Jumpa lagi dalam Wiar Salafideh Edisi Pelajaran Sekolah Sabat Dewasa Hari ini hari selasa dengan judul Yehuda dan Tamar Cerita Yehuda dan Tamar Muncul di saat Yusuf telah dijual ke Mesir Yehuda saat ini meninggalkan saudara-saudaranya Dan menikah dengan seorang perempuan kanan bernama Syua Yang melahirkan anak-anak Er, Onan, dan Syela Mari kita baca dalam kejadian 38 ayat 1 dan 2 Pada waktu itu Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya Dan menumpang pada seorang Adulam Yang namanya Hira Di situ Yehuda melihat anak perempuan seorang kanaan Nama orang itu ialah Sua Lalu Yehuda kawin dengan perempuan itu Dan menghampirinya Er kemudian menikah dengan Tamar Tetapi kemudian meninggal Onan kemudian menggantikan Er Untuk membangkitkan keturunan Tetapi dia pun meninggal Keduanya meninggal karena mereka berdua jahat di mata Tuhan Yehuda berjanji akan memberikan Syela Untuk dinikahikan kepada Tamar Jika ia sudah besar Namun hal itu tak kunjung tiba Karena Yehuda merasa takut Jika nantinya Syela juga akan mati Suatu ketika Yehuda mengadakan perjalanan Tamar akhirnya berpura-pura menjadi seorang pelacur Dan menanti di tempat Yehuda akan lewat Dan benar bahwa Yehuda menghampiri Tamar Yang pikirnya adalah seorang pelacur Dari hubungan mertua dan menantu ini Lahirlah Peres Yang ceritanya mirip dengan Yaakob Lahir kedua namun menjadi yang pertama Peres di dalam Syela Merupakan leluhur dari Daud Yang akhirnya menjadi nenek moyang dari Yesus Kristus Di sisi yang lain Tamar disebutkan pertama di dalam buku Matius Dalam Silsila Yesus Walaupun cerita ini penuh dengan kekurangan Kejahatan dan dosa Tetapi kita tetap bisa melihat Kasih karunia Tuhan bekerja Sama seperti Tuhan menyelamatkan Tamar Melalui kasih karunianya Mengubah kejahatan menjadi kebaikan Demikian juga dia akan menyelamatkan umatnya Melalui salib Kristus Tetap semangat di dalam doa Rajin belajar Alkitab Because we are Solafide Tuhan memberkati